Beralih ke informasi lainnya, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur merilis 4 dari 5 orang tersangka dugaan pengaturan skor dalam 2 pertandingan sepak bola Liga 3 Zona Jawa Timur. Sementara 1 tersangka lain HP ditetapkan sebagai DPO. 4 dari 5 orang tersangka kasus dugaan pengaturan skor pada pertandingan sepak bola Liga 3 digiring ke Polda, Jawa Timur. Yaitu Bambang Suryo, Dimas, Yopi Prawira, Imam, dan Ferry Afrianto. Kasus ini berhasil dibongkar Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur dari laporan Komisi Disiplin ASPROK PSSI Jatim setelah menerima aduan dari pemilik klub Gresik Putra. Sebelumnya, klub Gresik Putra mencurigai sejumlah pemain terlibat pengaturan skor saat melawan Persema Malang. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan pengaturan skor dilakukan oleh Bambang Suryo CS untuk mengatur 2 pertandingan antara Persema Malang melawan NZR Sumber Sari dan pertandingan Gresik Putra melawan Persema Malang, yaitu dengan memberikan uang swap kepada pemain dan ofisial mulai 20 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Pertandingan peserta saat ini sudah diberikan dan sudah diperlukan penanganan. Yang pertama adalah peserta BIS, ini usia 25 tahun, kemudian tersangka BDP, ini usia 23 tahun, kemudian tersangka FA, kemudian tersangkanya. Sementara, peserta HP masih posisi di situ dan tetap anggota HP, tapi di situ saat ini, hati ini. Pengungkapan kasus ini bisa menjadi jalan memberantas mafia bola di Indonesia, khususnya Jawa Timur. ASPRO PESESI akan mendukung kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Ini sop terapi dari Polgajat, pengungkapan ini sangat membantu PESESI sekali. Karena dengan seperti ini, maka akan membuat efek gerak, misalkan membuat efek gerak. Dan ini ada bukti bahwa polisi mampu untuk menjangkau sampai di dalam mafia olahraga. Ini hal yang sangat negatif. Soal pernyataan BIS yang menyeret nama-nama lain, termasuk dari koderasi dan koderasi dan koderasi. Kita sangat ingin menunggu, itu harus dibuka. Karena kalau kita memberantas hanya di ujungnya saja, kita rugi. Kita harus sampai ke akar-akarnya, yang sampai siapapun yang kita lakukan. Kita sedang menunggu, itu harus dibuka. Satu orang tersangka berinisial HP, kini ditetapkan sebagai DPO oleh Ditreskrimum Polda Jatim setelah tiga kali mangkir pemanggilan. Petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, memori kart, dan surat putusan Komdis Aspro PSSI Jatim. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur.